Pada pertengahan abad ke-20, China, Jepang, Korea, dan Indonesia adalah negara miskin. Negara yang sama-sama berjuang mengatasi tantangan kemiskinan. Lalu, mengapa saat ini ketiga negara tersebut menjadi negara maju, sedangkan negara Indonesia masih belum jelas apakah negara maju atau berkembang. Jika kita melihat lebih dalam, kunci kebangkitan tiga negara tersebut ialah memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Mereka fokus memberikan pendidikan yang sangat baik kepada warganya. Dengan alasan mengapa pelajar ini banyak belajar adalah karena di China, universitas tidak peduli tentang kemiskinan normal Anda. Mereka hanya peduli tentang kemiskinan Gaokao Anda. Jadi, Anda belajar 12 tahun hanya untuk 6 test pada akhirnya yang akan menutupi di mana Anda selama selama hidup Anda. Itu sebabnya mereka harus menjadi sempurna. Pertanyaannya, mengapa negara kita tercinta ini belum bisa bangkit dari kemiskinan? Bahkan angka stunting masih bertambah di Indonesia bagian timur. Anak-anak masih banyak yang butuh huruf karena tidak ada tenaga pengajar. Kampung Yaur Kampung yang ada di ujung timur Indonesia yang katanya surga tersembunyi. Memang perlu diakui keindahan alamnya yang begitu memukau namun menyimpan kesah yang pilu. Di kampung ini masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan, kelas LMSD pun belum bisa membaca dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana bisa membaca jika tidak ada guru yang mengajar di sana? Itulah alasan tangan pengharapan mengirimkan tenaga pengajar berkualitas di tempat ini untuk mengajar, membimbing, dan mengasah kemampuan anak-anak di sini. Kedid dan mereka pun membawa dampak yang sangat baik bagi perkembangan anak-anak dan masyarakat di sini. Anak ini namanya Sila. Dulunya sangat memalu dan belum bisa membaca dan menulis. Namun, saat ini sudah lancar membaca, menulis bahkan berhitung dengan baik, dan lebih suka bergaul kepada teman-temannya berkat bimbingan dari para guru yayasan tangan pengharapan. Nah, kalau yang satu ini, namanya Muti. Anak yang berubah dari sisi karakternya. Dulunya, ia suka berkata kasar dan tidak memiliki sifat yang baik. Namun, kini Muti berubah menjadi anak yang taat, pintar, rajin belajar, bahkan rajin membantu orang tuanya di rumah. anak-anak ini sebenarnya bukannya tidak bisa. Namun, mereka hanya perlu bimbingan dari para guru. Masyarakat di sini berharap guru-guru tangan pengharapan ini berada di Yaur dalam waktu yang cukup lama untuk mengajar anak-anak mereka. Berharap dengan kehadiran guru-guru ini mencerdaskan anak-anak mereka dan menjadi pemimpin suatu saat nanti. Mari dukung terus guru-guru tangan pengharapan agar mampu bertahan di pedalaman untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di pelosok tanah air. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru padalaman yang ada di FLC Yaur, Nabi Re, Papua Tengah. Bersama tangan pengharapan menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.